Perjalanan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan untuk Jokowi Dodo terbilang panjang. Walau unggul dalam berbagai survei dan banyak disuarakan oleh arus bawah PDIP, Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP awalnya menyatakan keputusan Capres akan diumumkan setelah pemilu legislatif. Sedara inilah perjalanan Jokowi mendapat tiket menjadi Capres PDIP. Jaya Purna Malis Ahok, Jokowi sukses mendulang suara di Ibu Kota. Gaya belusukan Jokowi keliling Ibu Kota langsung menjadi tren. Gaya Jokowi ini ternyata menjadi magnet yang kuat di tengah hausnya rakyat mencari pemimpin baru. Terbukti di sejumlah survei, nama Jokowi selalu unggul dibanding kandidat lainnya. Misalnya dari survei Lembaga Survei Klimatologi Politik 2004 Februari hingga 3 Maret lalu, Jokowi memiliki aseptabilitas yang paling unggul yaitu 74,9 mengalahkan Wiranto dan Prabowo di urutan 2 dan 3. Semata-mata kehendak rakyat atau preser dari Lembaga Survei tidak seperti itu. Tapi adalah membaca kebutuhan negara-negara itu apa. Kebutuhan yang suksesial dari masyarakat itu apa. Selain kehendak rakyat itu pastinya kalau memang betul pada Jokowi, ya memang harusnya ada dukungan yang itu sampai selesai lantai. Jokowi menjadi aset tersendiri untuk PDIP. Ketua Umum PDIP Megawati juga kerap mengganeh Jokowi dalam beberapa kunjungan, termasuk ke Surabaya saat isu mundurnya Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Tetapi Jokowi selalu memiliki banyak jurus mengelak ketika ditanya soal capres. Jokowi diminta menemani Megawati berziarah ke makam Bung Karno di Blitar. Jawa Timur. Hingga akhirnya Megawati mengeluarkan perintah harian yang istimewa, menyatakan Jokowi sebagai calon presiden dari PDIP. Tim Liputanem melaporkan dari Jakarta.